jarang sekali ada orang yang bisa even orang-orang yang kita mungkin yang sudah lama pun mengikut Tuhan it's not easy saudara ya kan it's not very easy when people are talking about you and they're telling you bad stuff, they're saying this and that and you know it's not true oh, it's not easy saudara saya ada satu temen di college station dulu and he's not here that's why I can share dia ngomongin bad things about me and you know what, what I want to do, I told my friend I said, give me his number I'm gonna call him and then I'm gonna punch him out that was a few years ago saya bilang begitu what was that that was maybe 6-7 years ago it's not easy gak gampang tapi setiap kali kita mengalami hal seperti demikian you know what Jesus did for you Tuhan Yesus sudah menerima semua itu dan dia tidak ngomong satu kata puatapun because he's fulfilling the word of God dia tidak muka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian lihat di Markus 15 ayat 3 the fulfillment of the word lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia jadi imam-imam kepala semua menuduh dia di depan Pilatus mereka mengatakan dalam pengadilan orang ini salah ini salah ini, salah ini, salah ini banyak tuduhan dikatakan dalam kita banyak tuduhan gak cuma satu lalu Pilatus bertanya tanya sama dia tidakkah engkau memberi jawab kalau bahasa Indonesia nya kamu gak kasih jawaban lihat ini begitu banyak betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau ini loh begini banyak tuduhan terhadap kamu kok kamu gak ngomong anything jadi istilahnya Pilatus mengatakan how am I going to defend you if you don't say anything tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus menjadi heran the key word here is sehingga Pilatus menjadi heran saudara saudara-saudara sekalian when there's a lot of things that happen to you and you don't say a word people are going to start to notice and they're going to be amazed mereka akan heran orang ini kok aneh dia omongin jelek-jelek diem aja orang ini kok aneh that's what sets Christians apart ini example yang Tuhan kasih Tuhan mengatakan dalam firmanya kalau aku melakukan hal ini lebih-lebih lagi pelayan-pelayanku melakukan apa yang aku lakukan Tuhan Yesus katakan jadi God gave us the perfect example on how to deal with tuduhan-tuduhan yang orang kasih dalam kehidupan kita saudara malam hari ini kita bisa belajar hal ini yang keempat pengkhianatannya daripada Judas saudara Judas is a very special friend of Jesus karena kenapa? karena dari 12 murid yang Tuhan pilih yang jadi pendaranya itu Judas sekarang saya tanya sama saudara kira-kira nih ya kalau saya bilang gereja kita pendaranya siapa? semua pada nolek Robin nah sekarang saya tanya pada saat kita memilih Robin sebagai bendara apakah Anda percaya dia atau tidak percaya? percaya berarti Judas is a very special person because because out of the 12 he was the one that was chosen kita kan gak mungkin milih orang yang kita gak mungkin milih treasurer yang kita tahu gak bisa dipercaya right? Judas is a very special person in Jesus' ministry dia melihat Yesus walk on water ya kan? sama 12 murid yang lainnya he saw he saw Jesus raise the dead right? Yohanes 11 ayat 8 ini very important makanya aku mau kasih lihat Yohanes 11 ayat 8 sudah gitu ayat 16 murid-murid itu berkata kepadanya berkata kepada Yesus Rabbi baru-baru ini dia ini mau ke Yerusalem istilah Yesus baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau dengan batu again in Indonesianya missing words I don't know why ya melempari engkau dengan batu bahasa Inggrisnya stone him Indonesia rather weird sometimes masih maukah engkau kembali ke sana jadi mereka ini udah nyoba melempari kamu dengan batu kamu masih mau kembali ke sana mereka tanya nah sudah gitu Yesus bilang ya saya gak akan bacakan bagiannya saudara bisa baca sendiri terus jawabannya Thomas satu murid Yesus dari 12 itu lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain marilah kita pergi mati juga untuk mati bersama-sama dengan dia jadi he was saying sarcastic thing he was saying oh dia mau mati dia mau balik oke deh kita juga pergi sama dia mati dia bilang gitu nah but in this example 12 orang itu balik sama Yesus that means Judas was there Judas melihat pada saat Yesus nah ini firman ini applicable karena pada saat itu Yesus mau kembali ke Yerusalem untuk membangkitkan Lazarus nah pada saat itu murid-muridnya mengatakan begitu mereka mau melempari engkau dengan batu dan Yesus tetap mau kembali nah pada saat itu Judas pergi dengan Yesus juga dan pada saat itu Lazarus bangkit dari mati karena Yesus melakukan mujizat jadi Judas was there he saw Jesus walk on water he saw Jesus raise the dead dia dengar waktu Tuhan Yesus dituduh sama orang-orang farisi dan Tuhan Yesus menjawab Tuhan Yesus memberikan sermon on the mount dia juga disana he's everywhere dia mendengarkan semua wisdom-wisdom yang Tuhan Tuhan katakan dia mendengarkan pada saat Tuhan Yesus pergi ke tempat untuk berdoa dia disana dia melihat Tuhan berdoa dan mungkin dia juga malah berdoa juga sama Tuhan dia melihat Yesus pada saat Yesus membagi lima ribu orang makanan the bread dia salah satu orang yang membagikan can you imagine Judas bagikan makanan siapa yang kira-kira ada disini mau nama anaknya Judas ada enggak enggak ada but Judas was chosen by God nah disini katakan he saw dia healed the wounded and the sick Matthew 10 ayat 1 dia memanggil dua belas muridnya and then gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness jadi dia memanggil dua belas muridnya dia memberikan otoritas kepada mereka untuk menyembuhkan terus mereka pergi menyembuhkan nah saudara bisa bayangkan KKR yang mimpin Judas this happened dan pada saat itu Tuhan mengirimkan dua-dua waktu 70 murid Tuhan kirimkan Judas was in there jadi ada partnernya juga Judas ini pergi sama partnernya melayani heal the sick heal the wounded he's just like us he's just like one of us he may be sitting in church he's listening to God dia membaca firman Tuhan dia sama-sama sama Yesus he's there he's so close to Jesus dan yang terakhir nah disini mungkin kita buka aja firmanya supaya lebih jelas karena saya ambil satu saya ambil satu tapi I think it will make it much better if we read Yohanes 13 ayat 21-30 yang sudah menemukan katakan amin ok ok selamat menikmati